Alhamdulillah, caranya tadi seru, banyak permainan-permainan juga, dan banyak juga teman-teman si Puji yang datang, ya cukup bergembira lah. Berapa tamu undangan si Pak Haji tadi di atas? Saya enggak, apa, enggak beruntung dan juga tidak menanyakan berapa jumlah yang diundang sama Puji, tetapi karena tempatnya dua, saya lihat cukup ramai, cukup meriah dengan keadaan. Ngasih kado, ngasih Pak Haji, ngasih kado atau nggak Pak Puji? Ya, rata-rata pada ngasih kado, saya juga ngasih kado, saya tadi sama rumah ngasih kado, kado spesial dan rahasia lah. Apa sesuatu yang Pak Puji lagi pengen atau gimana? Enggak, bukan sesuatu yang Puji ingin, cuman sifatnya kado dari orang tua, sebanyak kenang-kenang lah buat dia. Mungkin melihat Puji sendiri sekarang seperti apa nih? Ya, seperti apa? Seperti anak. Tentu kalau di umurnya yang ke-21 tahun ini tentu saya selaku orang tuanya tentu berharap. Semoga dia semakin dewasa dan semakin sabar, ya terutama sekali sabar dalam menjalani kehidupan ini karena semakin bertambah usia, banyak juga goncangan-goncangan, angin berhembus sepertinya. Banyak ya, semakin kencang lah ya. Dan kadang-kadang arahnya nggak menentu juga dari mana datangnya. Pak Aji ini kan berdekatan dengan kepergian almarhum, gimana Pak Aji mungkin itu? Ya, kalau kita berbicara soal itu tentu artinya suka-duka ya. Artinya di dalam suka sekarang ini dukanya ya kebesaran kan alamahhum kakak. Tentu kalau di situ kita pas pukul lakang, tentu kesedihan itu tetap ada di. Memang kami sudah belajar dan mencoba bagaimana menerima apa yang sudah terjadi itu. Dan karena tidak bisa lagi, ya itu kenyataannya harus diterima, tidak bisa diperbaiki lagi. Itu sudah garis dan ketentuan dari yang mahasiswa. Besok akan ada acara mungkin diara atau apa yang lain? Nggak ada sih, saya paling saya besok, ya acara saya. Karena si Gala kan dalam beberapa hari ini kan sering menyebut papi dan mandinya untuk mengantar ke sekolah. Saya juga kaget kenapa pikirannya tiba-tiba ke situ. Saya pun juga tidak pernah menyebut-menyebut rumah. Sudah beberapa waktu ini, mamanya juga enggak. Tapi tiba-tiba saja dia pulang sekolah, kemudian dimandikan oleh umanya. Dan di kamar mandi, dia bilang sama umanya bahwa teman-temannya diantar oleh papi dan maminya ke sekolah. Nah, jadi di situ kami tentu tersedak kami mendengar itu. Tiba-tiba saja dia pikir di situ apakah ada orang yang menyampaikan atau apakah pikirannya. Atau memang sudah menaluri pesan dari yang tidak tahu, ya. Apa dari yang puasa atau mungkin orang tua yang enggak menjelaskan. Jadi sehingga memang timbul suatu keinginan bagi saya pertama sekali mengantar dia sekolah. Tadi saya mengantar semua umanya ke sekolah. Dan besok memang saya ada niat untuk membawa dia ke... ...yang nyekar untuk berdoa. Ngasih pengertian kegalanya gimana, Pak? Ngasih pengertian kegalanya gimana? Ya, ngasih pengertiannya dengan cara pandai-pandai saja. Tapi intinya kami bilang bahwa mami sama papi sudah di solga. Dia senang di situ. Jadi sekarang masih galah sama umah saja, sama-sama upaya. Ya, ya gitu aja. Memang hatinya kadang-kadang agak berontak sedikit. Tapi ya gimana lagi kita harus mencari sesuatu alasan agar dia bisa menerima kenyataannya. Kalau saat berontak mungkin apa yang dibilang sama galah sih, Pak? Ya paling dia bilang enggak mau. Dia namanya anak-anak kan, enggak, enggak. Ya gitu gimana lagi. Dia bilang enggak, enggak. Terus kita mau menyampaikan bagaimana lagi. Itu harus kita cari suatu jawaban-jawaban yang bisa membuat dia teralih pikirannya, teralih cerita ke yang lain. Galah juga suka lihat foto mami papinya di HP Oma katanya ya? Ya mungkin saja kalau soal itu. Soalnya kan di Youtubenya kan ada kan? Mungkin. Tapi kami sudah mulai, apa, tidak terlalu intens lah menceritakan papi dan maminya kepada dia lagi. Tapi bukan terlaksanya pesnya ini gitu kan, pesnya kuji, penonton, sempat galah enggak sih, Pak Haji? Karena kan bisa mencoba kembali-kembali-kembali. Enggak sih, enggak, enggak begitu lagi. Soalnya kenapa ya? Kami sudah belajar menerima kenyataan ini. Ya mau bagaimana lagi? Ya dengan menerima masukan-masukan dari kiri, dari kanan, dari mana-mana, tentu kita juga sedikit punya, sedikit banyaknya. Kan ngerti juga lah ya dengan paham keyakinan sesuai dengan agama kita. Kita harus belajar menerima kenyataan ini. Enggak ada solusi lain, enggak ada jalan lain bagi kita. Apa yang sudah ditakdirkan oleh yang kuasa itu harus kita terima. Jadi kami pun sudah tidak lagi berpikir ke arah situ. Hanya berpikir sekarang bagaimana memberikan sesuatu kesenangan, kegemiraan, kesukaan galah lah. Kebahagiaan lah untuk cucu ya, selagi nafas masih ada. Jadi sisa-sisa hidup Uba ini sama Uba, insya Allah akan fokus untuk memberikan perhatian sama si galah. Tentu anak-anak, tentu tidak untuk daripada anak-anak saya juga. Berarti enggak ada haul atau acara apa di rumah ya? Cuma di rumah? Haul di rumah enggak ada, tapi tetap saya mungkin dua atau tiga orang. Atau umpamanya katakanlah ya paling banyak, 15 orang. Kayak saya kan berdoa begitu aja sih. Di rumah? Enggak, tapi enggak mengundang orang. Tidak. Saya kan lagi dalam masa sosialisasi kemarin-kemarin. Saya punya tim. Jadi mungkin saya akan mengundang tim saya. Enggak 10 atau 15 orang saya berdoa. Kemudian membacakan alfatiha, itu aja sih. Enggak, enggak. Secara besar-besar. Paji Asnawi datang enggak? Hah? Asnawi datang enggak? Saya enggak kenal sama saya. Penangnya kan di Oktumen Bola aja. Jadi saya lihat tadi enggak ada. Untuk Torek sendiri, Paji. Torek diundang enggak sih, Paji? Torek diundang enggak sih, Paji? Saya enggak tahu diundang Pak Bola. Saya enggak tahu. Tapi saya lihat tadi enggak ada juga. Berarti enggak ada orang yang spesial tadi di sana? Selain keluarga? Oh, spesialnya tentu papinya sama maminya. Selain keluarga mungkin? Selain keluarga mungkin? Harus ditanyakan ke Puji. Apakah ada yang spesial selain dari papi, mami, dan segala, atau saudaranya? Ya harus ditanyakan kepada si Puji. Apa enggak bisa jawab? Kalau dibagi Papa, spesial semuanya itu. Istri, anak, cucu, spesial. Bahkan orang lain itu juga spesial bagi Papa sih. 21 tahun berarti lampu hijau untuk menikah mungkin atau punya pasal? 20 tahun masuk 21 ya. Jadi 20 tahun baru habis. Ini masuk 21. Terlalu cepat. Bagi saya, bagi opanya terlalu cepat. Namun demikian kita pulangkan kepada anak. Saya enggak memaksakan. Berlarut-larut tentu enggak saya memaksakan. Tetapi kalau dapat, artinya kalau disepakat dengan permintaan apa? Tunggulah dulu, berkarirlah dulu, 2 atau 3 tahun. Ya kalau dia setuju, ya bagus banget. Tapi kalau dia enggak setuju, tentu saya enggak juga bisa memaksakan. Idealnya udah berapa mungkin? Idealnya udah 2, 3, 2, 3. Sekarang baru gua puluh lewat. Baru masuk 21. 20 yang habis masuk 21. Baru 21 baru sehari ini ya. Paji, kemarin kan Puji dikasih surprise juga tuh. Tapi malah Puji yang ngerjain orang-orang gitu. Gimana tuh Paji? Emang iseng gitu anaknya atau gimana sih? Saya enggak tahu banget ceritanya itu. Tapi selawaran-selawaran masuk ke saya ada cerita-cerita. Cerita-cerita sedikit ada. Tapi enggak ngerti banget ceritanya semacam apa. Saudaranya artinya si Franz sama si Pandi juga si Dio, si apa lagi ya. Saya enggak tahu beberapa orang bikin kejutan ya. Saya enggak ngerti gimana ceritanya. Tapi ceritanya seperti itu. Apa jadi apa enggak saya enggak. Jadi enggak bisa saya mencerita soal itu. Benar-benar enggak diceritain ke saya. Tapi emang iseng anaknya mungkin. Ya namanya teman kadang-kadang ya suka mencandain kita kan biasa. Semakin dicandain kita oleh teman itu semakin akrab umum. Kalau bagi saya sih. Ambil aja nilai positif. Doanya Mbak Puji mau ucapannya? Ya seperti yang tadi saya sampaikan doa saya tadi. Saya sampaikan. Tetap saya berdoa semoga anak saya ini. Sihat-sihat saya lalu panjang umur. Dan di umurnya yang ke-21 ini saya memang mohon kepada Tuhan. Agar dia selalu pandai-pandai menghadapi hidup ini. Karena banyak juga orang. Ada juga di antara orang-orang yang kadang-kadang tidak senang dengan kita. Jadi hal-hal yang tidak perlu ditanggapi. Jangan ditanggapi. Ya mudah-mudahan dia semakin dewasa. Semakin sabar dan semakin bijaksana. Dan bisa menangkapilah perkembangan daripada waktu ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kamu tiba-tiba aja nanyain itu. Saya juga bingung bagaimana menjawabnya. Tiba-tiba gak pernah sharing ke Pemba Ji ini. Soal dia ada ke sama Asnal. Makanya saya bilang saya gak tau-tau. Kalian udah heboh banget menanyakan ke rumah segala macam. Anak saya gak pernah bercerita. Saya juga gak pernah berkenal dengan orang. Gimana sih? Jadi jangan membuat perkeru suasana ya. Karena banyak netizen yang melihat biji sama Asnal. Cocok. Ya kan saya kan gak kenal. Saya gak kenal dan dia gak pernah berkenal. Anak saya gak pernah berkenalkan. Saya gak kenal. Gimana sih yang menjawabnya? Apa yang mau saya jawab? Tapi kalau terkait provinsi. Cukuplah saya menjawab apa yang saya tahu dan apa yang saya kenal. Kalau saya gak pernah berkenal. Kalian sudah menerka-nerka. Kalian gak cocoklah. Saya menerka-nerka sesuatu. Sakut salah terkas saya nanti. Kalian ujat lagi saya. Oke cukup. Cukuplah. Cukuplah.